Beralik informasi lain, Saudara Badan, Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menilai pemerintah mendatang sebaiknya mempertimbangkan usulan pembentukan mahkamah etik. Namun BPIP menyerahkan keputusan itu kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Demi mencegah degradasi moral penyelenggara negara yang semakin jauh dari ideologi Pancasila, sejumlah usulan seperti pembuatan RUU tentang etika penyelenggara negara dan usulan pembentukan mahkamah etik mulai bermunculan. Menanggapi isu tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menyerahkan usulan ini kepada pemerintah selanjutnya. Hal ini disampaikan Dewan Pengarah BPIP Amin Abdullah dalam FGD bertema Kerapuan Etika para Penyelenggara Negara. Amin menegaskan BPIP akan memberikan hasil kajian dan rumusan penyelesaian dalam menangani permasalahan etika para penyelenggara negara. Namun, Amin menilai setiap usulan yang muncul untuk membenahi etika penyelenggara negara patut dipertimbangkan oleh pemerintahan selanjutnya. Setiap selesai diskusi, kita akan merangkum poin-poin besar apa, lalu kita skala prioritasnya seperti apa. Jadi kita pelajari juga semuanya ABCD, apakah itu akhirnya harus merekomendasi sesuatu yang umpamanya tadi disebut. Tadi kan dari pagi disebut ya, meskipun ada yang kritis juga tentang perlunya lembaga makamah etik seumpamanya. Nah, itu kan juga bagian-bagian yang perlu dipikirkan, meskipun ada yang juga mempertanyakan itu. Namun, dalam kesempatan yang sama, Pakar Politik Andi Wijayanto menilai pelanggaran etik oleh para penyelenggara negara yang terjadi belakangan ini masih dapat dihadang dengan suara rakyat tanpa perlu membentuk makamah etik. Andi menyebut berbagai aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan sejumlah masyarakat dapat mengingatkan para elit penyelenggara negara untuk kembali menerapkan etika dan moralnya. Ada kesadaran organik tentang moral dan etika yang muncul dari rakyat. Dan itu yang kemarin kita lihat muncul di Jakarta dan sampai sekarang masih kita lihat bermunculan di wilayah-wilayah lain. Ya, kuncinya cuma satu. Kuncinya adalah mencari kembali nilai titik moral dan etika yang kemudian dipandu oleh konstitusi dan regulasi-regulasi positif yang ada. Maraknya pelanggaran etika para penyelenggara negara belakang ini membuat kondisi negara tidak kondusif. Demi mencegah upaya memperoleh kekuasaan, para penyelenggara negara kerap menggunakan cara tidak etis. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan memberikan hasil FGD ini untuk dipertimbangkan oleh pemerintahan mendatang. Terima kasih telah menonton!